Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Yang saya hormati para pemanan ridam, para undangan dan hadirin salin yang saya hormati Para pintar asiswa yang saya banggakan Sebagai insan hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa Marilah kita panjangkan puji syukur kepada Tuhan yang mahesa Karena hanya terserido dan lariannya pada hari ini terdapat masyarakat upacara Penutupan latihan juga wasu pramuka dan acara tradisi pembatasan siksuah di jurubah abid Bikmaba TNAD tahun anggaran 2020 Dalam keadaan sehat, aman, tertib dan lancar Pada kesempatan ini saya atas nama Komandan Pusat Kesenjataan Invasi Beserta seluruh keluarga besar Koks Invasi Mucapan Selamat atas keberhasilan dan kesuksesan Penyelenggaraan latihan Yudhawa Sukramuka tahun anggaran 2020 Latihan Yudhawa Sukramuka dan tradisi pembatasan merupakan bagian yang sangat penting Dan tak terpisahkan dari perjalanan hidup seorang prajurit Invasi Kegiatan ini bertujuan menghubung jiwa kursa dan semangat kebersamaan Di antara sesama dan semangat kebersamaan di antara sesama warga Koks Invasi Serta merupakan salah satu upaya menumbukkan nilai-nilai kejualan Para prajurit dalam rangka mengimplementasikan segala kemampuan yang dimiliki untuk menjadi prajurit Infanti yang handal dan selalu berhasil dalam setiap medan penugasan Para pintar siswa yang saya banggakan Di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan global saat ini Dan adanya kebijakan ketentuan masalahan sistem kerja dalam tatanan normal baru Di lingkungan TNIAD saya berharap Hal tersebut tidak mengurangi insensi latihan Dan nilai-nilai tradisi yang terkandung di dalamnya Semuanya Yudhawa Sukramuka yang mengandung arti Sebagai pelaksanaan pertempuran terdepan Dan menjadi penentu kemenangan dalam pertempuran di jahat Oleh karena itu Dengan telah disahkannya penggunaan barat infanti ini Menuntut para perjurit sekalian untuk senang biasa Mengingatkan pengetahuan Keterampilan dan kemampuan fisik Dengan dihitung semangat juang, jiwa korsah Serta kebanggaan yang tinggi terhadap kecabatan intuan infanti Sebagai bekal penampian kepada bangsa dan negara tercinta Para negara siswa yang saya banggakan Selanjutnya, dalam kesempatan ini Saya perlu menekankan beberapa hal Untuk diperdomani dan dilaksanakan sebagai berikut Pertama, mampu memenihara kebugaran fisik Di atas kemampuan standar untuk selalu siap Melaksanakan tugas di setiap saat Kedua, mahir meraksanakan jelatan perolahan dengan takas Dihadapkan kepada aspek medan di lapangan Ketiga, mahir bernavigasi dan bernavigasi Di hadapkan kepada taktik dan teknik pertempur Dalam hubungan perolahan, kelompok, dan satuan Kempat, mahir menembak Dan mengenali sasran terbak dengan benar dan tepat Kelima, mahir meraksanakan pertempuran perolahan Sebagai prajurit petahun Demikian amat dan harapan yang perlu saya sampaikan Kepada kesempatan yang baik ini Agar dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya Selanjutnya, kepada Kemenang Rindang Dan Kemenang Rindang Dan Kemenang Depo Pendidikan Lajian Tempun Berserta gejaranya Saya ucapkan terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Yang telah berhasil mendidik, melatih Membentuk prajurit infasi dengan aman, tertib, dan lancar Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senang kiasa memberikan petunjuk Bimbingan dan minumannya kepada kita sekalian Dalam melaksanakan penghabian kepada bangsa Dan negara yang kita cintai Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saum, Om Santi, Sadi, Sadi, Om Selesai, tetap semangat Inmati Bandung, 29 April 2021 Kepadaan Pusat Kesenjataan Infantri Kodikat Angkatan Negara Alip Ramalema Jendral TNI Andika Bayangkan Kepadaan Pusat Kepadaan Pusat Kepadaan Penghormatan Pusat Kepadaan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati upacara selesai komandan upacara dapat pengisirakan pasukan selamat menikmati selamat menikmati